assalamualaikum hi guys welcome back to our youtube channel di dapur recang enak kora ngabak kora kepenak lah yuk ama kora uuu da kora 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 Terima kasih telah menonton. 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 Kita campurkan semua bahan-bahannya ya guys, kecuali butter dan garam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Jika dirasa masih kurang encer, kita bisa tambahkan airnya lagi ya guys. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian yang terakhir kita tambahkan butter dan garam. Aduk kemudian kita tutup rata rapa dan diamkan selama 30 menit ya guys. Kemudian kita panggang di atas teflon begini. Jangan lupa apinya jangan terlalu besar ya guys. menggunakan api menggunakan api menggunakan api menggunakan api menggunakan api yang kecil aja. Kita tuang semua adonannya. Karena ini kan saya bikin untuk satu porsi nih, untuk satu loyang. Jadi saya tuangkan semua adonannya. Ini saya menggunakan warna pandan ya guys. Biar manis, biar cantik maksudnya. Cantik kayak yang bikin ya. Eh, yang nonton juga cantik-cantik deh. Kita goyang-goyang begini ya guys. Karena kita nanti mau bikin mangkuk-mangkuk gitu deh. Biar kayak mangkuk gitu maksudnya. Mangkuk-mangkuk apa yuk? Gue ngomong sih kena. Kemudian kita tutup rapat. Masak sampai matang ya. Kemudian tuh lihat. Cantik kan? Kemudian kita beri toppingnya ya guys. Untuk topping bisa sesuai selera ya. Kita olesi dengan butter secukupnya. Untuk topping saya menggunakan keju dan mesi seris aja ya guys. Bisa juga menggunakan kacang tanah atau ketan hitam. Begitu ya. Tambahkan juga susu kental manis ya guys. Kalau kalian suka manis bisa ditambahin lebih banyak ya. Kemudian tambahkan keju parut secukupnya ya guys. Tengah. 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 Tambahkan juga mesi serisnya ya guys. Jadi untuk video kali ini sekian dulu ya. Tengah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati